Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin terus kita sekarang belajar apa? kita belajar nerusin sholat kita tadi kita kan sholat tadi belajar tentang bagaimana mengistimewakan Allah bagaimana kita membuat Allah menjadi zat satu-satunya yang kita takutin yang kita mau omongin ini bapak ibu sederhana yang kita omongin tentang sholat tepat waktu tentang sholat di awal waktu saya menyadari saya pun masih gagal jadi manusia khususnya ketika saya berhadapan dengan panggilan Allah yang kadang-kadang kita tidak kuasa kita punya urusan membuat kita tidak mampu sholat tepat waktu tapi sesungguhnya itulah kelemahan kita kalau kita tidak mampu mengendalikan pekerjaan berarti kita masih jadi budaknya pekerjaan kalau kita masih belum bisa mengendalikan waktu berarti kita masih menjadi budaknya waktu maka ibu bapak yang terima kasih Allah kalau punya anak yang saat ini lulus SD jangan ragu-ragu masukin ke pesantren-pesantren yang model kayak darul Quran pesantren yang tidak mengutamakan yang lain kecuali sholat ilmu termahal buat anak kita itu bukan matematika bukan bahasa Inggris bukan komputer itu mah pengikut saja tapi ilmu termahal buat anak-anak kita bagaimana dia bisa ngomong gini pah udah azan ayo kita ke sholat itu yang harus kita cari bagaimana anak kita kemudian berdoa dengan bahasanya ketika ibu dikompres ibu bapak dikompres lalu anak kita dengan bahasanya ngomong begini mamah izin ya mau ambil wudhu kenapa kak? kan belum waktunya sholat kakak mau doain mamah biar mamah sembuh wah itu tuh yang harus kita cari kemudian diambil wudhu diambil quran dengan bahasa cadil dia bacain fatiha ya Allah engkau kan yang maha menyembuhkan benar-benar kau menyembuhkan mama saya dengan bacaan fatiha saya al-fatihah billahirrahmanirrahim lu dengan gayanya yang khas bukan bacaan saya tapi bacaan anak dia baca fatiha itu alhamdulillah ya Rabbil Alamin itu apa yang harus kita cari nah program darulah quran yang paling utama setengah tahun terakhir ini khususnya di bulan-bulan terakhir ini adalah bagaimana santri-santri kita itu peduli terhadap Allah ketika Allah memanggil dia udah dalam keadaan siap tapi itulah kita Allah kan turun Allah bukan cuma permisi emang Allah bilang aku akan datang aku akan datang siap lah menyambut diriku kapan? di pertengahan malam di dua per tiga malam di sepertiga malam ayo kita gak hidup Allah lo yang datang ini bukan cuma Pak Joko nih bukan cuma kasat bukan cuma kasal bukan cuma kasau bukan cuma panglima bukan cuma presiden tapi Allah yang turun tanpa sadar kita sering memberi Allah perintah oh maksudnya kita sering berdoa sama Allah agak maksa kali jadi seolah-olah kita memerintah Allah padahal tidak ada itu Allah merasa dipaksa tidak ada itu Allah merasa diperintah kalau wujudnya adalah doa karena doa itu disebutnya kepatuhan Allah nyuruh kan Allah nyuruh bagaimana mungkin Allah nyuruh kita melakukan lalu kita dibilang anti-kontraproduktif kontrapersepsi tidak ada kalau kita doa bukan perintah permintaan semakin yakin makin demen Allah makin banyak makin demen Allah semakin kita ngonci dengan bahasa engkau akan mengabulkan ya Allah uh Allah makin senang jadi apa dong ternyata saya kaget sederhana sekali omongannya perintahnya perintah tunggu kan hubungannya kita sama sholat nih betul nggak sama azan dan kebetulan bulan-bulan terakhir ini saya lagi strike bener bukan cuma sama anak murid tapi sama para guru saya bilang siap-siap kita akan kedatangan seribu santri baru tahun ini pak bapak ibu rugi kalau tidak nyokolain anak di Darul Quran saya bilang rugi bapak ibu punya anak nih TK playgroup bapak ibu lulusin anak SD pengen cari SMP disini punya duit bayar nggak punya duit bilang punya duit kita pakai duit sendiri nggak punya duit ayo ada PPPA Bismillah kita tangguh rame-rame ibu punya anak lulus SMP pengen SMA udah jangan cari-cari disini udah luar biasa insyaallah yang paling luar biasa yang saya lagi pengen giatin ibadah wajibnya sama ibadah sunnah nggak perlu itu anak pinter gue bilang yang penting itu anak begitu Allah manggil Allahu Akbar Allahu Akbar dia takut kalau telat lari saya kemarin punya teman marinir kita suruh dia bikin anak-anak menjadi disiplin kita hitung dari asrama sampai ke kelas berapa detik dari kelas sampai ke masjid berapa detik kita latih santri-santri supaya lebih hebat lagi disiplinnya penting itu karena percuma Pak dia jadi pejabat percuma dia jadi orang kaya ketika Allah memanggil tunggu ya saya lagi terima tamu itu maksudnya perintah tunggu tuh itu tunggu ya saya lagi terima telepon mekanik banknya lagi petulin motor Allah manggil Allahu Akbar Allahu Akbar tunggu ya tanggung nih saya lagi ngebenerin mobil ibu dagang di pasar yang layanin orang Allah manggil ayya Allah salat tunggu ya saya lagi dagang lagi banyak pelanggan tanggung nih tunggu ya itu betul-betul perintah tuh saya baru sadar iya juga menarik juga ini dibahas tanpa sadar kita sudah memberi Allah perintah perintah apa perintah tunggu kadang-kadang kelamaan Allah nunggunya ya kan kelamaan apa jam 2 setengah 3 kan Allah kan ya maaf ya dalam tanda petik kayak kita kan kita jadi mikir kan kita yang ngangkat si fulan mimpin kita punya salah satu perusahaan terus kita panggil gak dateng apa yang terjadi coba bukan coba kita punya anak anak kita kita panggil kakak papa emang gak ngeliat apa kakak lagi sibuk kakak kok bisa ngomong kayak gitu papa kalau lo manggil sekali aja kakak juga denger tapi kakak lagi sibuk paham gak nguk nguk kanan eh sadar-ngasadar kita begitu loh pak sama Allah gitu-gitu apakah saya sebagai pemimpin pesantren ini memperlakukan itu lalu tidak melakukan bismillah maka saya bilang jangan gue sendirian dong ayo itu memang berasa berasa mengutamakan Allah itu luar biasa coba ya kalau kita jadi majikan eh sopir kita nih saya punya sopir Sariman saya panggil nih Sariman Sariman siapa udah disamping udah disamping kira-kira gimana tuh saya sebagai majikan Allah manggil nih Allahu akbar Allahu akbar kita udah jawab Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar udah ada ayya ala salat udah ada disitu kira-kira Allah senang gak gitu kita bukan menunggu dunia tapi kita tunggu rajanya dunia kita bukan menyambut bos kita gak ada urusan bos kita kalau telat di belakang dia ya Allah ya Rabbana laka alhamdu ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwati ila billah Rabbana atina fit dunia hasana wa fil akhirati hasana tawwakin azab al-nar wa adkhilna aljannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbil alamin assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh